Atau acara ini aja saya baca Saya baca Wah jangan dong Saya bisa jadi progresernya Saya bisa jadi pembawa acaranya Tidak ada rezeki buat kalian semua Kalian hanya jadi penonton Penonton bayaran Yang kenam nih Penonton bayaran doang Indolima Bercerita Berbagai macam cerita Dari sudut pandang yang berbeda Sebelum menonton lebih lanjut Subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Halo saya Aditya Dari Indolima Saya sekarang lagi bersama Coki Sitohang MC yang sangat terkenal Amin Sangat senior gak? Thank you mas Senior banget Legenda yang Genda-legenda ya Biasanya kalau udah legenda itu Sudah menyisakan nafas-nafas terakhir Jangan Jangan sampai kan? Seperti ibu saya Senang juga masuknya Maksudnya itu masuk kejuangan dulu Oke Sedikit aja pertanyaannya Pertama Masuk itu Mulai karir itu umur berapa sih? Dulu saya mulai Kegiatan public speaking itu Usia sekitar 17 tahun Dan itu di dunia radio Di Bandung Jadi saya memulai karir sebagai penyiar radio Umur saya masih 17an Jalan waktu itu Dan setelah itu Saya konsisten terus Di public speaking Jadi penyiar radio Jadi wartawan Jadi pembaca Di umur 17 tahun Iya Sambil belajar atau Mau kerja aja gitu Sebenarnya secara Pendidikan formal Saya gak ada Belajar kursus MC itu Gak ada Jadi latihannya Bener-bener di radio Oh di radio Itu kan penyiar radio itu Bener-bener dilatih Jadi 3 bulan Menjadi penyiar Masa pelatihan Atau training Kemudian kita naik siaran Boleh pakai nama asli Ketika itu Lalu 3 tahun saya siaran Nah disitulah Proses belajar saya Menjadi pembawa acara Oh gitu Keren banget Di usia 13 tahun Udah bisa Belajar di radio Dan sudah Kemana-mana gitu ya Amin Pertanyaan kedua nih Bagaimana sih cara Cong Hissutohang Bisa fokus Ketika menjadi MC Forno Soalnya nih Kalau misalnya aku di depan panggung Kayak agak unggup Terus kayak Aduh bingung ngomong-ngomong apa Sudah itu kan Ketemu banyak orang gitu kan Ya sebenarnya Saya gak hanya di Acara formal Ya Di acara yang santai Acara musik Traity show Acara bincang-bincang Seperti ini pun Saya membawakan acara Di jenis-jenis seperti itu Tapi Kenapa Selalu orang identik saya Dengan acara formal gitu ya Karena memang Saya punya karakter Yang saya sudah bentuk Sejak lama Kemudian saya selalu belajar Bagaimana bisa Menyampaikan bahasa Secara santur Saya juga belajar Bagaimana menyusun acara Kemudian Selalu mengambil hikmah Pelajaran dari setiap pertemuan Misalnya hari ini Ada acara dengan presiden Bukan hanya hari ini Saya ketemu dengan presiden Tapi dari era presiden ke-5 Presiden ke-6 Dan sekarang Pak Jokowi Saya selalu menangkap Apa yang baru Gaya, karakteristik Acara yang berbeda Pemimpin yang berbeda Sehingga Itu yang membawa saya Juga menuju kepada Identitas saya sebagai MC Di acara formal Jadi fokusnya itu Latihan, latihan, latihan Betul Latihan saya Saya gak percaya pada Maksudnya gini Saya percaya saya punya bakat Tapi saya tidak menaruh harapan saya Pada bakat Saya menaruh harapan saya Latihan saya Latihan ya Karena kalau kita latihan Kita bakal punya kemajuan Kalau gak ada kemajuan Berarti latihannya salah Gitu 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 Nah, ini namanya gaya hidup. Jadi memang saya suka makan makanan sehat, saya suka latihan, karena memang olahraga adalah bagian dari gaya hidup dan saya selalu berusaha untuk punya istirahat yang cukup. Jadi tiga hal ini penting, makanan yang bergizi, latihan yang cukup, istirahat yang cukup. Ini sudah saya pelihara paling tidak 14 tahun terakhir. Emang tidak tergiur semua gorengan di pinggir jalan? Tergiur juga. Saya itu paling senang sama gorengan sebenarnya. Cuma tidak berlebihan. Yang penting gorengannya terukur. Ini enak nih, tapi tidak boleh banyak-banyak. Begitu sudah makan, kita jangan lupa untuk berhenti. Dan yang kedua, biasakan selalu punya daya hidup sehat tadi. Bayangin tidak, makan gorengan banyak, terus istirahat kurang. Minum air putih, tidak. Terus latihan tidak menjadi apa. Jadi seperti saya nih. Mimpi apa yang belum tercapai saat ini, besoknya? Dalam waktu dekat, mimpi yang belum tercapai adalah menjadi produser sekaligus juga pembawa acara di acara yang saya produksi sendiri. Mau buat film seperti apa? Ya, bukan film seperti apa. Lebih ke acara bincang-bincang seperti ini. Atau acara ini aja saya bajak ya. Wah jangan dong. Saya bisa jadi produsernya, saya bisa menjadi pembuah acaranya, dan saya bisa mengundang siapa pun alas sumbernya. Tidak ada rezeki buat kalian semua. Kalian hanya jadi penonton. Penonton bayaran. Yang ke-6 nih. Bagaimana tanggapan event Indolima di acara ini? Wah ini acara Natal Nasional 2019 ini tidak gampang untuk dikelola. Saya sudah hadir pada geladi, sebelumnya tim saya juga hadir pada pemantapan, pertemuan-pertemuan. Ini acara besar yang dihadiri oleh pejabat-pejabat negara termasuk presiden. Kebayangkan, skalanya besar sekali. Betul sekali. Saya sekali lagi mau menyampaikan apresiasi saya, ujian saya untuk Indolima. Karena sekalipun tidak mudah mengelola acara sebesar ini, tapi Indolima mampu merangkainya menjadi sebuah acara yang penuh dengan kebahagiaan, suka cita. Apalagi kan Natal. Terus yang saya paling salut adalah pengisi acara Natal Nasional ini banyak juga saudara-saudara kita yang non-Kristen. Tapi mereka terlibat, mereka senang berbagi suka cita, menunjukkan bahwa negara kita beragam. Bini Katunggali kan nomor satu, toleransi selalu di jujur tinggi. Nah kenapa acara ini sukses? Karena isinya banyak orang berbeda. Jadi saya salut sama Indolima. Keren acara ini. Terima kasih banget nih Mas Yoki. Bersama Mas Adin. Aku minta satu kata untuk Indolima. Indolima ya? Satu kata nih? Ya satu kata. Aduh susah. Aku mikirnya sebentar. Satu kata untuk Indolima. Kompak. Kompak. Makasih banget Mas Yoki. Indolima bercerita.